Soal IKN misalnya, sampai sekarang banyak yang masih terang-terangan Enggak mau kan, kalau menang tidak akan pindah Enggak akan jadi, misalnya ada yang begitu kan Ya orang karena masih belum merti Padahal kalau dipikir, ini luar biasa strategis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wa syukurullah, wa salatu salamu ala rasulullah Sayyidina maulana Muhammadin ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahabihi wa wa'ala Yang saya hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pak Nadiem Anwar Makarim Wakil Menteri Agama, Pak Syabul Rahmat Tasuki Yang saya hormati Para pengurus pimpinan PBNU Yang hadir, Wakil Ketua BUM, Pak Nisar Ali Ketua Pak Muhammad Rektor Mukri Wakil Seksen, Wakil Seksen, Pak Ebron Hamid Dan sebelah pengurus yang lain Baik dari lembaga berkelanjutan NU Maupun Dari Ma'arif Dan lembaga-lembaga yang lain yang hadir Yang saya hormati Para pejabat pemerintah yang hadir Baik dari Sipil, TNI, Polri Para Rektor Pemangku Perburuan Tinggi Para sesepuh Ini ada sesepuh yang penting sekali ini G.H.J. Zuem Wijaya Asad Dari Untuk pesantren Rejoso Jumbang Ini mentor saya, Pak Menteri Jadi saya bisa begini ini karena beliau Kalau saya aja begini apalagi beliau Dari sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu Saya sebetulnya sudah agak lama curiga Di NU ini tadi Pak Menteri sudah menyebut Ada Hampir tiga ratusan Perburuan tinggi di lingkungan NU Dan saya sudah sejak sekitar tahun 2020-an Berkeliling melihat satu-satu perburuan tinggi-perburuan tinggi ini Sampai sekarang Dan yang Yang paling Mula-mula saya dapatkan dari melihat Perburuan-perburuan tinggi NU itu adalah Pusing Sampai-sampai saya curiga Jalan-jalan orang-orang NU ini memberikan perburuan tinggi ini cuma karena ngiler saja Melihat yang lain-lain punya perburuan tinggi lalu kepengen ikut-ikutan punya Sementara Anak-anak yang masuk mahasiswa-mahasiswanya juga Jangan-jangan juga karena ngiler juga Yang lain-lain bisa sarjana Masa Lalu kepengen ikut jadi sarjana juga Tapi satu hal yang fundamental sekali yang saya sebetulnya masih Saya sendiri belum mendapatkan satu Kesimpulannya Saya melihat bahwa Ketika perburuan tinggi-perburuan tinggi ini berkembang Bahkan berkecambah Dilingkuan NU ini Ini mulainya sekitar setahun 80-an Sebetulnya ada satu masalah fundamental yang belum Terselesaikan sampai hari ini Yaitu mengenai paradigma Perburuan tinggi di lingkungan NU itu sendiri Ada Semacam Kesadaran tentang Jarak antara tradisi pendidikan Dengan tuntutan Yang muncul dari Perkembangan Zaman Terkait dengan pendidikan tinggi ini Tetapi titik temunya dimana Ini sampai sekarang belum bisa diidentifikasi Apalagi direbuskan dengan baik Karena secara tradisional Pendidikan di lingkungan Nantut ulama Pendidikan di lingkungan pesantren Kalau tadi disebut ada 4C Ada 6C Paradigma di pendidikan pesantren Pesantren itu sebetulnya Dasarnya itu cuma satu Satu K Keramat Jadi pendidikan pesantren Nomor satu yang penting Keramat dulu Yang lain-lain nanti menyusul Soal pengetahuan kognitif Soal pengetahuan kognitif Dan lain-lain itu Nanti Nanti akan Mendapatkan Landasan untuk berkembang Kalau Keramatnya dapat Nah kemudian Nah kemudian tiba-tiba Di tengah perubahan zaman ini Kita punya kebutuhan Untuk mengembangkan Macam-macam kapasitas Knowledge Kapasitas pengetahuan kognitif Yang begitu luas Yang harus dikejar Sehingga kemudian Kalangan NU juga berpikir Bagaimana mengejar Tuntutan Penguasaan Pengetahuan-penguasaan Kognitif Secara lebih Cepat Lebih progresif Nah cuma lalu Kalau itu dikejar Ini keramatnya Ikut apa enggak Ini sampai sekarang Belum ketemu Karena mengembangkan Sistem Atau model Pendidikan Yang canggih Seperti perkeluan tinggi itu Itu jelas-jelas Berbiaya tinggi Sedangkan Keramat itu Dasarnya itu Orang-orang Harus tirakat Harus bisa Harus kuat Nah ini yang repot Jadi kayak Rejoso sekarang itu Masih keramat Apa enggak Itu saya juga pusing Karena Sudah jadi canggih Begitu Ini keramatnya Ikut apa enggak Nah ini belum ketemu Sampai sekarang Ada yang Karena Tidak mau Melepaskan keramatnya Itu sampai Zuhud Sedepikan rupa Sehingga 10 tahun 15 tahun Mahasiswanya Cuma 70 orang Itu dibetah-betahkan Itu ada Ya mungkin karena Ingin mempertahankan Keramatnya itu Saya kira ini perlu Dibikinkan Kalau perlu Didiversifikasi Ada bagian keramat Ada bagian canggih Dipisah Supaya enggak hilang Dua-duanya Karena kita kemudian Juga berhadapan Dengan Tantangan Perubahan-perubahan Yang juga menuntut Perubahan-perubahan Di dalam Sistem Pendidikan Kita secara keseluruhan Banyak hal Yang dulunya Menjadi praktek Yang mapan Sekarang Sudah enggak bisa Sudah mengajarin lagi Itu banyak Jadi dulu itu ada Filosof Amerika Thomas Kuhn Namanya Universitas Chicago Dia Menulis Dan menerbitkan Buku Tahun 62 Judulnya The Structure of Scientific Revolution Dalam buku itu Dia menggambarkan Bahwa sistem Science Sistem Ilmu Pengetahuan itu Di dalamnya Terdapat satu Struktur Di bagian Paling Hilir Dari struktur itu Adalah teknologi Teknologi Ini dibangun Atas dasar Teori-teori Nah pada satu titik Karena perubahan Hajat hidup manusia Makanya ini penting Tadi pelajaran Dari Pak Menteri ini Mulai dari Apa yang Dikajatkan Yang dianggap Paling sulit Karena ini Yang menjadi Apa namanya Penuntun Dari perubahan-perubahan Karena perubahan Dalam hajat hidup Manusia Banyak teknologi Yang lalu Sudah enggak bisa Dipakai lagi Dulu itu Saya ingat Saya masih ngalami Bisa punya radio Itu sudah luar biasa Dulu tahun 60-an 70-an Sekarang hari ini Semakin Jarang orang Nonton Apa Mendengarkan Radio Televisi juga Sekarang mulai Makin jarang Digantikan oleh teknologi Teknologi yang Lebih baru Nah nanti Nah nanti Pada setingkat Yang lebih Mendasar Teori itu Sudah bisa Jalan Sekarang Teori fisika Newton itu Sudah mulai Mentok-mentok Sehingga orang Mencari Landasan Teori-teori Baru Lebih lanjut Lagi itu Paradigmanya Bisa enggak Jalan Sehingga orang Harus membangun Paradigma Baru Nah ini semua Saya kira harus Menjadi landasan Pemikiran kita Para pemikir-pemikir Pendidikan ini Tentang bagaimana Kita membangun Pendidikan Di masa depan Nah Saya setuju Dengan Pak Menteri Bahwa Teknologi Dalam hal ini Khususnya Teknologi digital Itu memang Luar biasa Penting Karena dengan Teknologi digital Ini Kita bisa Mengatur Bisa membangun Sistem Secara lebih Terukur Dan lebih Sistematis Tapi pada saat Yang sama Teknologi ini Memungkinkan Kita untuk Melakukan Perubahan-perubahan Yang diperlukan Dengan cepat Karena Basisnya Teknologi Nah Maka Saya senang Kalau Ini ada Inisiatif Transformasi Digital Di lingkungan Perubahan tinggi NU ini Ya Karena Setelah Berkembangnya Sedemikian Banyak Perubahan tinggi Di lingkungan NU ini Tiba-tiba Kita menyadari Kita belum Punya sistem Jadi Ini Seperti Apa Namanya Seperti Tumbuh-tumbuh Padi Padi Yang tumbuh Di sebarang Tempat Tanpa Ada Kaitan Satu Dengan Yang lain Makanya Saya bilang Saya ketemunya Ketika melihat Perubahan tinggi NU Ketemunya Pusing Karena Tidak ada Sistemnya Nah Saya sejak awal Sudah minta Pada Pak Mugri Pada Pak Ainun Pak Nizar Dan lain-lain Saya mau Ada sistem Dilingkungan Perubahan tinggi NU Gimana caranya Saya sendiri Tidak tahu Saya kuliah Haja DO Jadi saya Tidak tahu Gimana Bikin sistemnya Tapi saya Bikin Ada sistem Dan harus Diciptakan Sistem itu Dan saya kira Tepat kalau Pakai teknologi Tadi saya Sudah belajar Dari Pak Natib juga Jika beliau Menyampaikan Untuk saya Lebih mudah Mengatur manusia Dengan teknologi Daripada Dengan Sekedar Apa namanya Komunikasi Manual Saya percaya Pak Natib Karena beliau Mengahlinya Dulu orang Ini juga Saya mau terus Terang-terangan saja Saya ingin Apa namanya Mengekspresikan Apresiasi Apresiasi Saya Kepada Pak Presiden Jokowi Dodo Pak Jokowi Itu Dulu ketika Pak Jokowi Nunjuk Pak Nadiem Makarim Menjadi menteri Banyak orang Menjadi menteri Banyak orang ini butuh Nadiem Makarim Pak Nadiem ini kan Tidak punya track record Jadi rektor Kayak Muhammad rektor ini Yang sudah Sudah dilantik Jadi rektor Sampai lima kali Kok jadi menteri pendidikan Orang Tidak ada yang Ngerti Hari-hari ini Kita baru tahu Bahwa maksudnya Adalah bagi orang Membangun sistem Mengerangkai sistem Mengerangkai kehidupan Pendidikan nasional Indonesia ini Dalam satu sistem Yang Backbone-nya Tulang punggungnya Adalah teknologi digital Dan Pak Nadiem ini Ini leading actor Dalam digital business Di Indonesia Tidak ada orang Lebih tahu Tentang itu Dari Pak Nadiem Saya kira ini Pertimbangan Pak Presiden Jokowi Memilih Pak Nadiem Jadi Menteri Pendidikan Memang Ada sejumlah hal Terkait Gagasan Pak Jokowi ini Yang buat Sebagian orang Atau mungkin Banyak orang Kedengaran aneh Tapi sebetulnya Di dalamnya Ada pertimbangan-pertimbangan Yang Luar biasa strategis Soal IKN Misalnya Sampai sekarang Banyak yang masih Terang-terangan Gak mau kan Kalau menang Gak akan Pidah Gak akan jadi Misalnya ada yang Begitu kan Ya orang Karena masih Belum merdi Padahal Kalau dipikir Ini luar biasa Strategis Sekarang Mari kita Saya mau bicara Dikit Soal ini ya Mohon izin Kita lihat sekarang Dalam soal Pertahanan Keamanan Indonesia ini Nyaris seluas Eropa Dengan Apa Geografi Berpulau-pulau Sebegian rupa Ya Tidak mungkin Tidak mungkin Memelihara Keamanan Indonesia ini Dan Membangun Pertahanan yang handal Untuk mempertahankan Negara ini Kecuali Dengan Sistem Yang terpusat Tidak mungkin Dimana-mana Seluruh dunia Itu yang namanya Keamanan Dan Pertahanan Dan keamanan Itu Dikendalikan Dari satu Apa namanya Central security System Dan Membangun Sistem Security Yang terpusat Itu Itu butuh Infrastruktur Besar-besaran Dari Kodam Tahu Betul Butuh Infrastruktur Besar-besaran Nah ini Kalau Dan infrastruktur Itu Tidak boleh Jauh-jauh Dari Ibu kota Karena Kontrol utamanya Harus dari Kepala Negara Kepala Pemerintah Nah kalau Di Jakarta Mau ditaruh Dimana Ini tanya Pak Siapa Dari Kodam Pak Yunus Namun Tidak ada Tempat lagi Jakarta Mau ditaruh Dimana Apalagi Di Jakarta Di Jawa Mau ditaruh Dimana Ini infrastruktur Besar-besaran Tidak ada Lagi tempat Padahal Kalau tidak Dibangun Itu Kita Tidak akan Pernah Punya Kapasitas Yang Dibutuhkan Untuk Mempertahankan Negara Ini Dari Serangan Manapun Tidak Mungkin Maka Harus dari Tempat Yang Memungkinkan Untuk Membangun Infrastruktur Pertahanan Nah Tempatnya Dimana Nah ini Yang luar biasa Dipilih Kalimantan Kalimantan Timur Kenapa Karena Kalimantan Itu Disitulah Perbatasan Darat Kita Yang Paling Panjang Dan Di Kalimantan Itu Menjadi Tempat Ekstraksi Suburdaya Alam Yang Paling Besar Di Seluruh Indonesia Itu Wilayah Ekstraksi Suburdaya Alam Yang Terbesar Jadi Disitu Masjid Luasa Space Ruang Untuk Membangun Pusat Kendali Pertahanan Keamanan Tempatkan Kalimantan Timur Kenapa Bukan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Karena Bisa Dekat Bisa Membangun Fasilitas Pelabuhan Baik Itu Pelabuhan Bisnis Maupun Pelabuhan Pertahanan Keamanan Dekat Dengan Pantai Dan Sekaligus Ini Bisa Menjadi Pusat Kendali Untuk Melakukan Surveillance Terhadap Kegiatan Kegiatan Ekstraksi Suburdaya Halam Ini Luar Biasa Saya Sampai Mikir Ini Kebijakan Semacam Ini Biasanya Tempat Tempat Lain Dimanapun Itu Harusnya Merupakan Produk Dari Think tank Besar Kebijakan Untuk Pindah Ibu Kota Itu Pertimbangannya Itu Kalau Enggak Dengan Studi Yang Ekstensif Itu Biasanya Enggak Berani Ambil Putusan Kemudian Pindahnya Kemana Di Indonesia Itu Juga Harus Studi Ekstensif Harus Think tank Think tank Besar Saya Tidak Tau Mungkin Pak Nadiem Tau Think tank Pak Jokowi Ini Mana Saya Sampai Curga Jangan-jangan Pak Jokowi Dapat Pangsit Ini 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 Adalah Apa Namanya Kebijakan Sangat Strategis Yang Memang Dibutuhkan Menjadi Hajat Dari Bangsa Dan Negara Dan Lain-lain Ini Termasuk Juga Soal Digitalisasi Sistem Pendidikan Sebagai Bagaimana Yang Serang Dipimpin Oleh Pak Nadiem Nah Ini Bapak Ibu Sekalian Adalah Inisiatif Inisiatif Yang Memang Harus Kita Ikuti Arahnya Tidak Ada Pilihan Lain Kita Memang Harus Ikut Arah Ini Sekarang Saya Itu Inisiatif Strategis Ini Nanti Bisa Terus Apa Enggak Karena Ini Yang Dibutuhkan Jangan Sampai Ini Rusak Hanya Gara Gara Kepentingan Kepentingan Sesaat Nah Pak Nadiem Tadi Mengatakan Bahwa Lebih Mudah Mengatur Orang Banyak Ini Dengan Teknologi Ini Pelajaran Penting Sekali Saya Minta Ini Ditingat Juga Oleh Teman Teman Sekalian Tapi Teknologi Itu Kan Tetap Butuh Manusia Karena Harus Manusia Yang Mengoperasikan Teknologi Itu Nah Yang Kita Butuhkan Sekarang Adalah Bagaimana Kita Menempatkan Orang Yang Tepat Di Tempat Yang Tepat Nah Prinsipnya Jelas Tau Sidul Amri Ilah Ahli Itu Harus Nah Untuk Mengukur Siapa Yang Tepat Di Tempat Yang Tepat Itu Itu Butuh Meritokrasi Tidak Bisa Asal Asalan Tidak Bisa Asal Kenal Ketua Umum Lalu Bisa Jadi Ini Itu Tidak Boleh Ini Harus Ada Ukurannya Dan Kita Sudah Dituntun Dengan Itu Ayat Yang Dibaca Korik Tadi Itu Kalau Itu Dilakukan Yang Yarfailah Alladzina Amanu Walladzina Utul Ima Dara Jat Ini Sebenarnya Ayat Tentang Meritokrasi Cuma Di Pondok Pondok Itu Kalau Muludan Atau Hal Biasanya Dipotong Cuma Ditulis Yarfailah Saja Gitu Yang Tahu Depannya Apa Ini Itu Agak Mengacaukan Pemahaman Sebetulnya Karena Quran Itu Bang Begitu Jadi Kita Memotong ayat itu Itu harus Pas, kalau enggak bisa bingung Orang Maknanya bisa bingung Inna kulaknakum Mil zakari wa unsa Wajalnakum su'ubau Wa qobaila lita'arufu Itu motongnya harus pas Kalau enggak pas Inna kulaknakum Mil zakar Itu repot Nanti bingung orang mahaminya Nah Ini ayat Ayat tentang Meritokrasi Yaki lalakum Tafasahu Fasahu Wa idhaqilal yafsahillahu Lakum Wa idhaqilalakum Wa idhaqilalakum Fansuzu Artinya apa? Kita ini harus disiplin Di dalam Berorganisasi Kalau perintahnya Perluas lingkaran Ya harus Semuanya bergerak Untuk memperluas Lingkaran Kalau komandonya itu Perketat Konsolidasi Ya harus diketatkan Kalau itu dilakukan Disiplin Organisasi itu dilakukan Baru nanti kelihatan Iman itu apa? Iman itu dedikasi Ilmu itu apa? Ilmu itu kapasitas Disitu nanti kelihatan Siapa yang Dedikasinya Lebih tinggi Siapa kapasitasnya Lebih tinggi Nah yang kelihatan itu Nanti akan mendapatkan Yang akan diangkat Derajatnya Untuk menempati Posisi-posisi yang lebih tinggi Dan mengerjakan tugas-tugas Yang lebih berat Ya maka Ini Saya minta Dijadikan prinsip Di dalam Membangun Agenda Pengembangan Perluan tinggi Perluan tinggi Dilakukan NU ini Ya Jadi yang pertama Adalah Asas Memenuhi Hajat Jangan cuma Karena kepengen punya Hajatnya Itu loh apa Seperti bilang Pak Nadim tadi Kalau cuma punya Ternyata Tidak ada Hajat Jadi Tidak Berguna Ini yang pertama Yang kedua Supaya semuanya Dimasukkan Kedalam satu sistem Sehingga bisa Saling tunjang Satu sama lain Kalau sendiri-sendiri Itu mau berkembang Itu pasti payah Udah Ini pelajaran Taman kanak-kanak Nah ini Namanya Biting Itu kalau sendiri-sendiri Mudah patah Kalau digendel Jadi Susah Ya Ini saya minta Ini menjadi agenda Utama Kalau kita bisa Membangun Basisnya Sekarang Dengan Desain Yang valid Dan dengan Apa namanya Starting point Yang benar Ini saya disuruh Kick off Tadi itu Itu Ini Saya harus dijamin Saya tidak tahu Siapa yang jamin Bahwa ini Starting pointnya Benar Awas kalau tidak Benar Sudah kadung Wah benar Ini repot Itu starting point Supaya ke depan Itu bisa terus Berkembang Ya Saya ini Tidak tahu Matinya kapan Saya tidak tahu Habis Kalau habis Perode Nanti cabang-cabang Masih mau Milih saya Apa enggak Tapi Saya mau Semua yang dimulai Pada perode ini Tidak boleh Tidak diteruskan Oleh siapapun Yang nanti akan Memegang Keputusan Kebijakan Demikian Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.